Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Ada request Banyak yang request nih Ada yang request bikin soto banjar Soto banjar boleh Ada dari Bikin siong sirah Leha dalon, ni bule dari nilas Lontong ni, pamatang siang Banyak yang pakorin Semua ide-ide nya kita tampung Nanti akan kita coba bawakan satu persatu Soslovers Ada dari Tina Limanel Halo bikin apa nih Mbak Kodin sama Kak Resi Halo kali ini kita sedang membuat Soto Medan dan Soto Ya kita lagi membuat Soto Medan Ada dari Daru Request juga nih Katanya bikin soto Sokaraja dong kak Boleh juga Soto Sokaraja Boleh banget Setiap daerah itu punya soto Dengan ciri khas yang masing-masing Entah dari Kaldunya Dari santan Atau yang bening Atau yang kuning Atau yang merah Semua Mempunyai ciri khas masing-masing Atau juga isiannya Mbak Kodin Ada yang menggunakan Daging sapi Daging ayam Atau ada juga yang menggunakan Jeruan juga Mbak Kodin Iya Kaya banget Indonesia Betul Nah ini dimasak Dengan menggunakan api apa nih Api sedang aja Mbak Kodin Kita menggunakan api sedang Kita mengeluarkan kaldu si ayamnya Nah ini Santan gentalnya dimasukkan Saat akan Dimatang ya Iya betul Iya sih santannya tidak pecah Soto betawi Nah kita tuh udah dibikin ya Soto betawi Dari hari apa ya Senin ya Iya betul Kemarin hari Senin Kita sudah membuat Soto betawi Selasa kita Soto padang Rabu kita membuat Soto lamongan Dan sekarang kita Sedang membuat Soto medan Besok soto apa Sesuatu pas Buat yang penasaran Seperti biasa Jangan lupa untuk Untuk nonton kursus Masak online baru Sajian Sedap Itu di Instagram Dan juga Facebook Sajian Sedap Jam 2 siang Ini tuh Sotonya bisa dihidupsi Sekali ya Sosover Supaya si santannya Tidak pecah Nah ini untuk Satu resep Bisa buat Berapa porsi Banyak banget Mbak Porin Ini bisa jadi 6-8 porsi Karena disini Jumlah cairannya itu 1.800 ya Sosover Tadi pertama Untuk santan encernya 1.500 Dan nanti akan Kita tambahkan Santan kental Sebanyak 300 ml Aduh aku udah gak sabar Gak sabar ya Mbak Porian Saya udah tau Kemarin hari Senin Makan soto betawi Udah tau rasanya Enak banget Soto ayam loomongan Sedap banget Soto medan Sekarang nih penasaran nih Mau tau rasanya Soto padang Kemarin Baru banget ya Rasanya Aduh Jadi pengen Nambah-nambah lagi Ini garesi Resepnya udah aku catat semua Jadi aku mau praktekin Semuanya di rumah Langsung praktekin ya Mbak Porin Di rumah Nah ini sudah mendidih Kita langsung Angkat saja si ayamnya Oke terima kasih requestnya Katanya ingin membuat Kue basah tradisional Kayak Putri Mandi Onde-onde Depan nori Banyak ya Kita Tampung ya Nanti akan kita coba bawakan Di kursus masak online Barang Sajian Sedap Tapi kalau Sasi Lovers Udah gak sabar banget Weekend besok pengen buat Itu Sasi Lovers bisa Lihat di Youtube channel Sajian Sedap Karena disitu udah banyak banget Kue aneka macam Kue tradisional Sampai ke mancanegara Juga ada Sosoto Ini kita angkat Ayamnya Kita tiriskan Karena nanti akan Kita goreng Nah ada yang pengen Diulang Bumbu halusnya Bumbu halusnya mau diulang Boleh memori Jadi untuk bumbu halusnya Tadi kita menggunakan 10 butir bawang merah 5 siu bawang putih 1 sendok makan ketumbar Setengah sendok teh jintan 1 sendok teh merica 2 cm jahe 2 cm jahe 3 cm kunyit Nah itu dihaluskan Menjadi satu Terus ditumis Dengan 2 sendok makan minyak Daun salam 2 lembar 3 cm lungkuas Dan 3 batang serah Itu ditumis Sampai harumnya Baru selanjutnya Dimasukkan ayamnya Dan juga dimasukkan Santan encernya Nah disini Minyaknya sudah panas Saya selalu first Sudah mulai berbuih Dan kita masuk Akan saya masukkan Ini kita boleh Sampai Ayamnya itu berkulit Nah sambil menunggu Ayamnya matang Ini untuk kuah kalinya Akan kita jendiskan kembali Kita tambahkan Dengan 300 ml Santan kental Ini santan kental 300 ml Dari 1 butir Masukkan garam Dan juga Bula kasir Nah ada pertanyaan Perbedaan soto Dengan soto Bicara mengenai Apa maka matang Ya Bicara mengenai Soto itu Soto itu banyak Variasinya ya Apalagi di setiap Daerah Di Indonesia itu Soto yang khas Dengan Penimutannya Jadi Ada Soto Betawi Dari Jakarta Soto khas Jawa Tengah Soto khas Jawa Tengah Itu yang kuahnya bunyi dan rasanya burih Kalau untuk Jawa Timur itu biasanya berwarna kuning Nah kalau di Makassar Di sana mereka sering menyebutnya dengan penyebutan soto atau soto Makassar Nah keduanya itu soto dan soto itu hampir-hampir sama di Karegi Cuma beda daerah itu beda penyebutannya Mbak Kori Oh iya Kita tunggu sampai mendiri soto-soto sambil dia dipaduk karena tadi santan pentalnya sudah matang Ini kan tadi ayamnya sudah matang jadi kita goreng sampai ayamnya itu berkulit Nah kalau dalam tampilannya soto itu cenggeru berwarna kuning karena ada tambahan rempah kuning Sedangkan untuk soto atau soto Makassar tampilannya itu warnanya lebih gelap dan ada tambahan rempah Rempah khusus di dalamnya Mikaresi Nah kalau untuk menu soto-sotoan itu biasanya dihidangkan dengan nasi putih Sedangkan soto itu biasanya disajikan dengan ketupat ataupun buras Buat yang baru bergabung kita sedang membuat soto mida Ini ayamnya tadi sudah kita masak, sudah kita goreng, kita angkat lalu kita dinginkan dan ini ayamnya akan disulir Nah tadi kita pakai pelengkapnya ada tentang yang sudah direbus dan dipotong-potong Terus ada telur rebus, ada tomat, lalu ada bawang goreng, bawang goreng, mimpin Nah ini tadi karena ayamnya sudah matang, sudah kita suwir-suwir Dan ini kalau minyak juga sudah matang bisa langsung kita sajikan nih Sasa Lovers Ada yang tanya nih Mikaresi, untuk santannya boleh diganti dengan susu plain nggak? Dengan susu plain bisa, kalau Sasa Lovers mau menggantinya susu, eh mengganti santan itu dengan susu bisa Tapi itu perbandingannya sama ya Sasa Lovers untuk jumlah cairannya Oke sekarang langsung aja kita sajikan karena tadi kaldunya sudah matang dan airnya juga sudah matang Nah katanya rebusan pertama kosol airnya benar Nah ini kita sajikan nih Mbak Corin, pelengkapnya ada kentang Nah tadi tuh bumbunya ditumis sampai harum ya Karesia Iya betul Kemudian dimasukkan si ayamnya Si ayamnya Itu diantuk sampai berubah warna Sampai berubah warna Baru dimasukkan satan encernya Iya betul Nah itu dimasak dengan api sedang cenderung kecil Ya untuk mengeluarkan si kuah kaldunya Ya jadi kaldunya biar lebih gurih dan si kaldu dari ayamnya itu bisa keluar dengan maksimal ya Karesia Jadi ya itu si kuah santan yang tadi itu udah jadi kaldu soto ini ya Karesia ya Jadi tidak kotor Ada dari Tina Mbak Corin biasanya soto medan dikasih nih yang kuning itu bukan ya Iya Nah tapi biasanya soto medan itu disajikan Ada yang pelengkapnya itu menggunakan kerupuk merah juga Mbak Corin Sama kayak soto padang ya Mbak Corin Tapi kali ini kita menyajikannya dengan mie Nah iya jadi sekarang kita membuat soto medan yang nggak pakai mie ya Karesia Iya betul Nah ini ayam yang tadi sudah kita goreng Kita makan lagi yang begitu kuat lagi Nah ini sudah hampir jadi ya Karesia ya Iya betul Kita sudah dalam hal proses penyajian Kita tinggal tambah nasi putih deh Iya Mbak Corin Udah makan sih sebenernya tadi Udah makan siang tapi masih tambah nasi putih lagi ya Mbak Corin Ini menggugang-gugang itu soto medannya Nah untuk sambelnya Mbak Sase Lopes bisa bikin sendiri dari cabai rawit merah dan cabai merah besar Bawang putih itu semuanya direbus kemudian di blender dan ditambahkan dengan garam ya Karesia Iya betul Wow mantul Cepet dong Kak Karesi ngapain sih itu Ini aku lagi mau kebujuk tipis ya Mbak Corin Hati-hati loh Ini yang bikin tambah sejir ya Iya betul Udah jadi nih Sase Lopes Nah itu tadi bagaimana proses pembuatan soto medan Dan jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah Dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti kursus masak online bareng saya Jangan Sedap Sampai bertemu di kursus masak berikutnya Bye 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 bye